Hai guys kita malam ini nek sampeyan arti fenomenal dan monumental kira-kira kayak apa dua kata ini mohon jawab aku anggota gagah masalah ini orangnya mati api yang fenomenal itu monumental yang monumental belum tentu fenomena ya fenomenal itu kan jangka pendek atau kalau monumental jangka panjang terus laris ya ini monumental monumental betul sekali aku setuju yang ada di meja kita ini yang ada di sini semuanya monumental standarisasi dangkal terus aku jawab ini fenomenal aku merasa masalah lukankan menutupkan ono lagi narasumber kita ini beliunya itu seniman ningyokoyong ini dikapi makanya saya makna ini ayo liman kalau punya lambang ini dia selalu adem eh dibawah bohon beringin enggak ngadem ya seneng bertapa dan tadi saya ngobrol di awal tadi memang suka kalau malam enggak pernah tidur pagi setelah Fajar menyising baru tidur quick lakuan meskipun laku itu kata dasarnya kelakuan bangocit bangocit wongkokidul wongkokidul kita biasanya manggil bangocit belum pernah manggil kita baru kali ini kita panggil ya biasanya buku-bukunya ditulis banget dan buku orang lain juga ada bukan hanya bukunya dia gitu loh selamat datang bangocit selamat datang deh gimana barang-barang fenomen monumental semua dan uang ngel-ngel ngel-ngel rambut yang ngel-ngel memaknainya juga sulit nah sebelum kita berbincang ada sesi pantai kapi ya oke sehingga sering sering nonton oh ya sing arti Menei Pantai Api kamar berpulau jelas nih masih TV Guna ya langsung hahaha paling wis tahu oke sudah siap yang pertama arti atau mana mana ruang atau waktu 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 wata atau sikap-sikap toko atau aktor toko niat atau laku niat wibawa atau karisma karisma pikir atau dikir dikir rumi atau jubat rumi hitam atau putih hitam yang terakhir sinar atau cahaya cahaya tuh cahaya kayak nyinari enggak tadi disini ada Gibran ternyata dipilih rumi ya enggak ada sebab kenapa kok enggak milik eh Gibran tidak pernah merasakan bagaimana keluarga berencana Oh dia tidak pernah berkeluarga karena belum ada keluarga berencana waktu itu kan itu punya nyawadu baru keluarga berencana itu seperti seorang pejabat yang berumur keluarga itu tidak akan pernah bisa memutuskan sesuai dengan yang diidam-idamkan itu idaman siapa dulu idaman semua orang jenengnya awal-awal kok melipir tuh jenengnya awal-awal terus sama ini ruang udah waktu pilih waktu kok bukan ruang bayang aku ruang jelas sih karena waktu fenomenal monumental ini gimana karena waktu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli gitu ya masa tidak pernah bisa dibeli tapi waktu putusan hukum kok bisa dibeli kalau ruang bisa dibuat bisa didesain tapi kalau waktu tidak bisa didesain masa waktu adalah ketika kau berada pada saat itu tadi pagi tidak waktu nanti juga bukan waktu yang disebut waktu adalah saat ini sedangkan ya sejarah itu bisa di oleh para penguasa tidak direncanakan itu waktu juga itu tadi terkait dengan apa yang kita tanyakan di pantai ingin mengingin mengetahui jalan pikiran panjenengan itu tulisan-tulisan panjenengan itu sebenarnya mengarah ke mana ke ilahi ke manusia ke sejarah ke politik atau kemana eh waktu saya habis Hai rata-rata waktu saya habis dengan waktu cuma kalau renungan itu untuk ilahi dan renungan itu selalu diganggu oleh para manusia jadi pengganggu yang paling hebat adalah manusia bukan ruang dan waktu bukan setan bukan karena saya punya guru almarhum namanya kajikarno pasuruan budayawan pasuruan itu pernah menulis jangan melawan setan karena kalau dilawan karena setan nggak bisa dilawan setan nggak bisa dilawan yang bisa dilawan tuh diri sendiri seperti lagunya Iwan bales perang itu melawan diri sendiri Oh itu lagu yang banyak ya 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 kalau jadi selain selain ilahi itu kan makhluk dan makhluk itu semua pengganggu untuk menuju kepada ilahi siapa yang fokus kepada makhluk makhluk dia akan gagal 100% artinya semua buku itu makhluk ke makhluk iya buku bonsai uang itu kan makhluk ngopi cangkrok itu kan makhluk termasuk keluarga juga makhluk iya pengganggu juga juga pengganggu karena keluarga disebut di sebagian Quran itu sebagai cobaan atau fitnah nah kalau gitu bener dong Gibran bukan Gibran ini yuk ya Kali Gibran maksudnya Oh iya ya ya nanti saya lari kebarangnya maksudnya Kali Gibran yang tidak pernah berkeluarga maksudnya begitu jadi ada hanya ada seribu satu orang yang sukses tanpa keluarga rata-rata harus keluarga karena teori dunia kan katanya berpasang-pasang jadi kalau ada orang yang tidak berkeluarga kan berarti menyalai berpasang-pasang ada hitam ada putih ada atas ada bawah padahal tadi cahaya tapi kok hitam saya pernah menulis ya saya pernah menulis saya punya menulis itu orang putih itu takut kotor saya nggak hobi dengan orang-orang putih saya sering bergelut dengan orang-orang hitam karena orang putih takut kotor karena dakwah itu harus di posisi hitam bukan di posisi putih tapi orang yang yang hitam itu lebih nampak ketika ada kotorannya daripada yang putih loh sebenarnya loh iya orang putih itu kadang-kadang ngemplak ngurirang ngerti nekwe oh iya tetap putih yang ke putih bibit wong hitam wong hitam hitam itu nekwes keceplok anopo keluih ketok enggak juga mau sok enggak judul hitam itu warna yang paling abadi menghilangkan bayangan ada tiga kata yang saya tulis satu di warung kopi warung ngopi rakyat singgahan itu ada tulisan di tembok tinggalkanlah teman yang sukses tinggalkanlah teman yang sukses bahwanya ada kata-kata bangun jit sudah titik terus di toko jamu saya tulisi Hai seringkali orang memaksa untuk terlihat baik Hai seringkali manusia memaksa untuk terlihat baik ini gambaran dari gambaran dari cara berpikir saya Oke masnya untuk orang lain yang anda lihat atau kau untuk diri anda sendiri masnya jadi Hai kenapa kok judulnya kemarin yang ditanyakan kenapa judulnya keornamen kesunyian Hai sayang bisa menjadi diri saya sendiri di tempat sunyi Hai saya enggak pernah bisa menjadi diri saya di tempat ramai Hai karena di tempat ramai itu hanya kamuflase tapi kalau umpamanya kalau kita itu jelas kalau di dalam renungan itu kita jadi diri sendiri ya tapi istilahnya kalau ada niat kan harusnya ada tindakan tindakan itu kan ada di keramaian daripada di ketersembunyian itu sunyi ada tanggung jawab di situ gimana saya melatih di keramaian saya saya ketua bonsai sehingga Oke saya komunitas saya pun saya dan sesuatu yang saya sembunyikan adalah ornamen kesunyian itu saya berharap orang tuh mengenal saya saya ya Bang ucit bonsai karena selalu yang saya upload setiap hari saya tampilkan itu bonsai jarang saya tampilkan buku dan itu kamuflase karena yang saya pahami di teori masyarakat juga di Indonesia orang sekali tampak itu harus hilang artinya hilang itu di dipatahkan seperti ya kalau ada pohon kok tegak lurus pasti dipotong itu teori di masyarakat dan saya menghindari dipotong cara menghindarinya Hai dengan saya bermain bonsai biarlah orang melihat saya pokoknya tukang bonsai bukan kok literasi bukan penulis bukanlah terus Kenapa anda mau dudang ke sini kan kelihatan akhirnya ganda ini jadi Mas Bambang sudah lama merayu saya dalam Oh ya 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 Mas Bambang sudah lama termasuk saya dulu juga pernah nawari ya termasuk luama saya saya ceritakan pertama kali saya kenal Mas Bambang saya kenal Mas Bambang di acara IGPT itu bedah buku para penulis Tuhan 24 jam saya diundang di mana itu di perumahan Ningrat Oh ya ya perumahan Ningrat saya diundang saya ditanya sama Mas Bambang sebagai pembawa acara monggo banguncit dibedah bukunya waktu itu saya belum punya menulisan tapi orang sudah kadung ngarani saya penulis akhirnya dia merayu merayu saya untuk membuat buku ini ya saya turut setelah akhirnya menulis saya punya banyak tulisan dan tidak saya terbitkan Iya manusia manusia mempengganggu yang disajikan disini itu semuanya monumental kemas ya ini ada buku karya Agu Irawan kitab Dusta dari di surga ini menceritakan apa itu ada orang yang hidup di dunia bersungguh-sungguh menjadi orang taat menjadi orang putih kemudian dia masuk surga setelah di surga dia busan dan dia menuntut untuk kembali ke dunia karena dianggap di surga tidak ada tantangan Oh tidak ada tantangan apapun semuanya enjoy tapi jadi dia menantang karena di surga itu enggak ada tantangan enggak ada eh adrenalin lah Iya dia meminta kepada Tuhan untuk kembali ke dunia hanya itu permintaannya tapi itu enggak mungkin ya sesuatu sesuatu yang enggak mungkin dan itu yang seringkali eh entah nanti kalau dikatakan saya nggak apa-apa kebanyakan orang tuh selalu berdoa sesuatu yang enggak mungkin karena tidak bisa melihat standar pada dirinya sendiri seperti ada orang minimal kan lampunya lima watt berarti berdoanya kan lima watt kalau 10 uat ya 10 watt Kan gak mungkin ada lampu lima watt berdoa seperti 100 Watt 100 Watt saya juga enggak pernah bermimpi seperti Gus ikdam Gus ikdam itu kan fenomenal kalau lidah sucipto itu monumental Ya 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 atau artinya mestinya jangan Dini berdoa untuk kembali ke dunia kalau menginginkan tantangan terlalu dikasih neraka tantangan adrenali kembali ke awal tadi Memang kesunyian itu ada? Kesunyian itu kan bunyi yang sembunyi Nah ya berarti ada Dari mana Anda mengetahui kalau kesunyian itu ada? Ada karena yang bisa membuktikan hanya rasa Berarti Anda memasuki kesunyian itu sendiri atau bagaimana? Saya memasuki sendiri Kalau Anda masuk dalam ruang kesunyian Berarti Yesusnya itu tidak ada Yesusnya itu ada karena tidak ada? Tidak ada apa-apa maksudnya? Semua orang itu kan aslinya kan menuju kosong Contoh seperti ini Kaabah itu kosong Kaabah yang dipakai ini berarti kan kosong Secara fisik Ya secara fisik kosong Dan semua manusia itu alirnya kan yang dikejar itu rata-rata hampah Bukan isi Yang dikejar itu hampah Semuanya yang dikejar hampah Yang dikejar kosong Kecuali rasa Rasa itu bukan kosong Rasa itu bisa dirasakan Tapi tidak bisa dibuktikan Saya setuju pada Rendra yang mengatakan bahwa Suka-duka kita tidak ada yang istimewa Karena semua orang mengalaminya Karena rasa itu semua orang mengalami Kalau kaya dan miskin itu beda Tapi kalau rasa itu sama Bagaimana mencintai Bagaimana membenci itu sama Kecewa itu biasa Dan kalau ditanya Masih dipertanyakan Buku itu Buku yang ornamen kesenian Kenapa ada catatan orang merdeka Betul Saya menganggap Saya orang merdeka Karena saya tidak pernah pakai seragam Saya tidak pakai sepatu Saya bekerja sendiri Seluruh waktu saya yang menentukan Kapan saya tidur Kapan saya bangun Itu saya anggap saya merdeka Waduh Ini pertanyaannya sama Semen sih Seluruh waktu Anda yang menentukan Untuk diri saya sendiri Oke Apakah itu hakikat dari kemerdekaan? Kemerdekaan yang saya fahami adalah Ketika kau tidak ingin dijajah Sedangkan manusia hidup itu Pasti dijajah Dan saya belum pernah merasakan penjajahan itu Ini ada pertanyaan yang sama sebenarnya Dengan Kang Mas Bambang kemarin Kenapa pilih hanya ke kata merdeka Tapi tidak ke kata yang bebas 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 itu mengarah ke arogan Merdeka itu lebih Lebih gentleman lah Lebih gentleman Karena bebas itu Karena bebas itu Seperti Sering digunakan kan Pergaulan bebas Bukan pergaulan merdeka Tapi pergaulan bebas Seperti kumpul kebu itu kan Pergaulan bebas Bukan pergaulan merdeka Merdeka itu lebih berdiri sendirilah Lebih Katanya lebih enak lah Dirasa itu enak lah Saya kurang setuju Saya kurang setuju Merdeka kan berdiri sendirian katanya Justru merdeka itu butuh konstitusi Butuh pengakuan orang dari luar Itu dikatakan merdeka Ya juga ya Butuh konstitusi kalau merdeka itu Itu merdeka secara negara Ini soal individu dan rasa Jadi di buku ini Buku itu kan Yang kami tulis Saya dan Mas Bambang Itu kan tentang Kejadian dan rasa Bukan tentang institusi Bukan sebuah negara Kalau Kalau kita sebagai rakyat Indonesia Setiap punya KTP Ya dijajah Maksudnya itu Yang saya pahami kan itu Tapi secara Rasa Secara waktu Secara ekonomi Saya merdeka Saya menunggu Seandainya kata-kata Catatan orang merdeka itu Diproteskan Saya tunggu Karena Di 24 jam saya Saya merasa merdeka Alhamdulillah Saya punya kenikmatan Satu kenikmatan saya itu Istri saya tidak punya internet Tidak punya WA Tidak punya Facebook Tidak pernah pegang HP Jadi itu satu bentuk Kemerdekaan Terus kedua Dia fokus sama Anak-anak Terus saya Secara ekonomi Saya bekerja sendiri Usaha sendiri Tidak ada yang menyuruh Tidak ada yang menggaji Dan pertemanan saya Saya menghindari Untuk dijajah Saya tinggalkan Semua teman saya Yang sukses Saya tidak punya teman sukses Tapi apakah Tidak berarti Teman Anda yang sukses Pernah mendatangi Anda Pernah Yang penting Dia tidak mendatangi Saya menjaga itu Saya menjaga Saya selalu menghindari Kata kecewa Apapun itu Dalam bentuk harapan Menghindari kata kecewa Karena takut Menyadakannya berarti ya Bukan Seperti dalam pergaulan Saya selalu melatih Saya untuk Tidak berharap Kepada makhluk Oke Termasuk teman yang sukses Maksudnya Harapan Harapan Dari semua buku ini Iya Dari semua buku Sing and Dising Sampai ini kan Yang Yang jadi Maskot Maskot Istilahnya yang disini sering Jadi inspirasi biasanya Yang ada disini Tidak ada Tidak ada Cuma yang Kalau buku Ornamen Kesunyian Itu lahir karena Bukunya Mas Beno Mas Beno kan judulnya Insklopedi Kesedihan Itu juga saya bayangkan Kesedihan kok di Insklopedi kan Tapi akhirnya saya muncul Kata-kata Ornamen Keselnya Yang saya ingin tanyakan tadi Anda cari bonsai Iya Terus Sampai Umur berapa Kira-kira itu Bonsai bisa Indah Bisa laku dijual Standar bonsai itu kan 7 tahun 7 tahun Dan Saya Bonsai Nantu Baru 3 tahun Oke Saya sering Hampir Hampir setiap hari lah Hampir setiap hari Cari bonsai Dan Kenikmatan lagi Alhamdulillah Saya belum pernah menjual Saya belum pernah menjual Bonsai Dan saya belum pernah menjual Koleksi-koleksi saya Tapi Bonsai itu jualan Atau gimana? Ya masih saya rawat Oh gitu ya Untuk tabungan Tapi pernah laku juga ya? Pernah 1 kali 2 kali pernah Ada tamu yang Yang menghendaki lah Cuma kalau saya posting Tidak pernah Apakah itu bukan harapan? Iya kalaupun saya harapan Dimana merdekanya Kalau harapannya berdekanya? Kenapa? Saya Enggak Saya bentuk kemerdekaan saya Dengan merawat Merawat Oh iya Saya dengan merawat Karena Saya berusaha Pohon itu Saya jadikan teman Teman yang tidak menyinggung Teman yang tidak bisa bicara Apakah justru Anda Tidak menyakiti Si bonsai itu? Semua pekerjaan itu Menyakiti Semua pekerjaan menyakiti Ada yang paling menyakiti Ya hari ini Ya benjol itu Kalau saya yang menyakiti Ya pajak dan pekerjaan Kalau saya yang menyakiti Adalah negara Adanya negara itu menyakiti rakyat Terus ini ada foto-foto ini Banyak kan koleksi ini Ada koleksi juga Termasuk kolektor apa ini? Ini kan Saya punya cita-cita Ya cita-cita Ini juga harapan Berarti gak berdekai Saya ingin buat itu Museum Kertas Museum Kertas Independent Yang ada di sebuah desa Bukan di kota Jadi Saya membayangkan Wisata itu Bukan alam Atau wisata itu Bukan sesuatu yang mewah Tapi Wisata masa lalu Yang berbentuk kertas Masalah Justru disitu mewahnya Karena masa lalu Ya Fenomenal lagi Ya Enggak yang di koleksi ini Apa saja ini? Yang di koleksi Saya Uang kuno Indonesia Kertas dan koin Insya Allah 90% lengkap Dan ada juga tadi Apa namanya? Sertifikat atau apa? Ada sertifikat Sertifikat orang-orang Tuban Tahun 30-an Terus koran Piagam-piagam Bupati Saya ada Itu dapat dari mana? Termasuk apa? Camat tadi Camat? Ya Camat Camat Tuban Yang pernah menjabat sebagai Bupati Bojonegoro Camat Tuban Yang pernah menjabat PJ PJ Bupati PJ Bupati di Bojonegoro Sobiyo Di Kartu Gulkar tadi Di Kartu Gulkar Kartu Gulkar Enggak iku Kuning Oh iya Itu ada namanya Oh Raten Derajat Raten Derajat Ini ya R Ini Camat Tuban Yang pernah jadi PJ Pernah menjabat Bupati di Bojonegoro Sebentar Tahun berapa itu ya? Tahun Ya antara tahun 60-an lah 60 atau 70-an 60 atau 70-an Ya lah Ini tapi Kartunya ini tahun 82 83 82 82 5 Februari 82 2 bulan sebelum saya lahir Ini Ini 2 bulan sebelum saya lahir Berarti Galang Rambo Narki Galang Rambo Narki Galang Rambo Narki Kemarin yang saya bayangkan itu kan Temanya kan Ornamen Kesunnya Oh iya Yang saya bayangkan itu Ya memang Nah tapi dibawakan Begini ya Kita ya kesana kesih Ternyata membayangkan itu Juga tidak merdeka Karena Jangan bayangkan Karena kalau saya sendiri Itu lebih ke kata yang Freedom Daripada yang Independent Iya Karena free itu Artinya Ya saya bebas Bebas juga tidak Layaknya tadi Tidak bertanggung jawab Dan ego Tetapi bebas itu Karena saya juga punya tanggung jawab Untuk membebaskan Artinya Tak ada kebebasan Tanpa saya menjalankan tanggung jawab Untuk membebaskan Itu sama dengan keadaan negara saat ini Negara itu membebaskan rakyatnya Terus membebaskan pejabatnya Untuk berbuat korupsi Aku kanaturan Nah itu bebas itu Korupsi-korupsi Rakyat Ngawai Yorang Lebih Ini aku Maka Aku ke Jonlok Aku Iman Kalau Hops itu kan Lebih kepada negara Setelahnya itu Biar manusia ini Tertata Dalam ke Freedom nya dia Maka negara itu Yang mengontrol Itu semua Agar tidak ada Anarki Setelahnya Biar yang namanya Aturan-aturan itu Tidak saling tabrak Negara harus ada Tapi kalau Lok itu Tidak Jonlok lebih Memerankan pada Bagaimana manusia itu Agar dia saling bebas Maka disana ada Kerjasama dan perjanjian Itu Mungkin Karena Mungkin ya Judut pandangnya Ya Orang yang memilih Kata bebas Itu karena Sudut panjangnya Dari negara Kenapa saya Pilih kata merdeka Karena saya Mengambilnya Dari kata buddha Buddha itu Kalau dibeli Itu bisa Dimerdekakan Bukan dibebaskan Tapi Bebas itu kan Sering kali Dari penjara Tapi kalau merdeka Itu biasanya Dari kata buddha Memerdekakan Buddha kan Ya Dari situ Saya pilih kata merdeka Seperti halnya Islam Memerdekakan Perbuddha Ya 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 Salah satu Ya 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 Di belakang tadi Katanya Pernah punya Dosa dengan Gibran Gibran Pertama yang saya baca Dari Gibran Itu kan Sahab saya patah Oke Sahab saya patah Terus Gibran itu kan Menceritakan Bagaimana rasanya Sakitnya Cinta itu Waktu itu Saya masih sekolah Saya Ada suara Dalam hati saya kan Masa seperti ini Cinta Cinta Dan ternyata Saya dibalas Tahun 2008 2008 itu Saya Pernah mencintai Seseorang Dan akhirnya 2008 itu Sudah Serius Sudah ke Jinjang pernikahan Sudah lamaran Diputus Tanpa sebab Tanpa pertemuan Tanpa sebab Tanpa masalah Baru saat itu Saya merasakan Oh Gini rasanya Jadi Tahun Tahun 2000 Tahun 90 lah 90 berapa Saya membaca Gibran Saya gak percaya Dengan Gibran Cuma tahun 2008 Saya percaya pada Gibran Baru membuktikan Baru membuktikan Oh gini rasanya Oke Karena diputus Tanpa pertemuan Tanpa sebab Tanpa masalah Oke Padahal sudah ada HP ya Sudah Sudah ada HP Tinggal ngasih kabar gitu kan Hanya lewat SMS Oh Diputuskannya Lewat SMS Lewat SMS Itu kayak Bupati Garut Dulu itu Memutuskan Pakai SMS Nika sirian Ini ikut nikah agama Itu Tapi sah Memutuskannya lewat SMS Tapi sah Ya gak tahu Iya kan Enggak ngalami Katanya kan begitu Nah kalau saya sendiri Justru cenderung itu Enggak percaya sama cinta Karena Saya masuk ke dalam Definisi Gimana Saya percaya kalau Definisi itu Utuh Dan dapat diterima oleh Rasio Akal Ketika kita berbicara Soal cinta itu Definisinya gak jelas Maka dari itu Saya gak pernah percaya sama cinta Bahkan ada Orang dekat Saya bilang Enggak ada itu cinta Yang ada nopo Saya bilang gitu Beliau bilang Seneng Adanya seneng Sampai hari ini Itu kata yang saya Apa Yang saya Setujui Dan itu mendorong saya juga Memperkuat saya Enggak ada cinta Yang pertama Tak ada definisi itu Yang kedua Ada yang mengatakan Seperti itu Cinta itu Kalau di Bahasa Harap itu kan Hub Ya Hub ya Hup Pakai Hup Yang setahu saya Nama yang sering dipakai Di Indonesia Nama orangnya Itu cinta Tapi saya belum pernah Menemukan ada orang Namanya seneng Selalu yang Dibuat Ya Yang dibuat itu Sering Sering cinta Sering cintalah Daripada seneng Kalau ada Saya belum tahu Tapi Kata yang paling Kata yang paling Bahagia Sekaligus Menyakitkan Ya cinta itu Trisno 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 Dipakai nama Banyak Berarti ada Namanya seneng Memang kalau dari bahasa ya Saya sedikit promosi lah Saya termasuk spesialis nama Jadi Orang yang dinamakan cinta Dengan orang yang dinamakan seneng Itu lerem Atina itu lebih Lerem Seneng Oh Orangnya Karakter orang Karena Memang Seandainya cinta itu Dibuat nama Orangnya Arogan Cara sikapnya Arogan Orang yang bernama cinta Tapi kalau orang yang bernama seneng Itu lerem Atina lerem Sikapnya lerem Artinya dia lebih Karena ketinggian Karena Cinta itu tinggi Bukan dari huruf Dari aksara Ada Sin Ada Non Ada Eng Kalau cinta kan Dari C In T Tak lah Tak Jadi setiap Huruf Itu punya makna Nah kalau Eng itu Diarapkan apa Non Eng Kalau dalam Dalam bahasa Arab Ya enggak ada Memang ada Seperti C Enggak ada G Enggak ada G kan enggak ada Adan cim Makanya Saya tidak Begitu ngefun Sama bahasa Indonesia Karena Ini dua orang Ini dah Karena bahasa Indonesia itu Saya tantang gini Seandainya ada jimat Di tanah nusantara ini Enggak mungkin dari ABCDE Belum saya belum pernah menemukan ada ABC di buat jimat Kenapa jimat itu selalu Arab Contoh 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 Tentanya gini Karena Arab itu Menulisnya dari luar Masuk ke hati Oke Gini Arahnya Tapi kalau bahasa Indonesia itu Dari hati keluar Romawi kan Romaji Itu simbol demokrasi itu Seperti itu Pelaksaan demokrasi kan Seperti itu kan Keluar Semua yang dikasihkan Itu Jadi Bahasa Arab itu lebih Maknanya itu lebih dalam lah Daripada bahasa Indonesia Karena bahasa Indonesia itu Saya anggap bahasa yang meniru Kalau Jawa Jawa pun dipakai ini kan Arab Pegon bisa Jawa yang jelas Dia lebih tua Daripada bahasa Indonesia Secara makna Secara karakter Pasti kuat Jawa Karena dia lebih tua Bahasa Indonesia kan Baru diakui kan Sumpah pemuda Sumpah pemuda Cuma bahasa Indonesia itu Ada yang Kadang-kadang Saya merasa Bahasa Indonesia itu Garing Artinya garing Dia tidak bisa Sempurna Menyampaikan sebuah rasa Betul Bahasa Indonesia itu Kalau Jawa kan lengkap Ya ya Jawa lengkap Salah satunya Ini kalau podcast kita itu Keluar banget Ya kita kena Iya pasti Karena kita Bahasa Indonesia itu Dianggap Masih kurang Kurang Terutama sekali Kalau ini pribadi saya juga Kalau ketika kita ini Mau mencari Literatur Literatur Tentang Sikap Bahasa Dan Makna Bahasa Indonesia itu Kecil Kayak Cahaya Sinar Ini Masih Kurang Kalau Bahasa Inggris ada light Ada flash Ada Banyak sekali Dan itu Pacem-macem Apalagi kalau itu Bahasanya Bahasa ilmiah Waduh Nah ini Kesusahan Bahkan ketika kita Coba translate Bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Mera karu-karuan Maknanya Tapi justru Harus panjang Bahasa Inggris pun sama Masih Kosa katanya Masih terlalu dikit Dibanding Jawa Sampai Lali Literasi Sampai Masih Literasi Masalah Inggris Inggris Kalah Harus Dari Saya yang Saya dibantu pertama kali oleh Cak Sarip Dr. Saripan Termasuk Orang yang sering mempromosikan saya kan Cak Sarip Jadi Saya berharap Saya yang bayangkan Saya bayangkan itu di surga ada perpustakaan Yang saya bayangkan di surga itu ada perpustakaan Dan di tuban ini minat baca itu 0 koma Saya merasakan di tuban itu 0 koma Karena saya di bawah di jalan di warung kopi Saya gak pernah keluar dari rumah gak bawa buku gak pernah Setiap saya ngopi di manapun buku itu saya taruh di samping warung Di samping kopi Untuk memancing Untuk memancing mata minimal Dipegang saya sudah senang Tapi Saya harapkan Literasi tuban Yang Akhir-akhir tahun ini kan mulai ada gerakan banyak lah Ada gerakan banyak Tapi saya pernah protes Untuk apa menulis buku Kalau yang membaca gak ada Jadi monggo jendengan para penulis menulis buku Saya bergerak di bawah untuk membaca Karena Di halaman rumah saya Saya tulisi Membaca adalah keabadian mencintai Karena Membaca itu sesuatu yang Paling hebat lah Kalau ada Istilah orang keramat Di dunia ini Orang paling keramat adalah membaca Karena hari ini sangat minim sekali Orang yang membaca Banyak orang yang berkomentar Ada Gus Ikdam berkomentar Ada Gus Bak berkomentar Tapi dia tidak membaca Dia tidak membaca Gus Ikdam Dia tidak membaca Gus Bak Saya pernah menulis salah satu di media masa Saya didebat dengan Ngajinya Gus Bak Saya menulis di media masa Didebat sama orang yang mendengarkan Ngajinya Gus Bak Saya bilang Jendengan pernah hadir di acara Gus Bak Tidak pernah Saya sebelum Gus Bak terkenal Saya sering ngaji Didebannya Jadi kalau Anda menggunakan kata Gus Bak Saya lebih Lebih dulu Termasuk saya pernah ikut bedah bukunya Bedah kitabnya Oke Bedah kitabnya Gus Bak Nah ini Kang Ngojit Sebelum kita selesai Kita minta Jendengan untuk Kasih Closing Statement Satu Dua patah kata Untuk Demas Diajeng Dan Netralis Yang berada di sana Kamera ada di sana Nah sana Yang ada tulisannya Oke Jadi Yang selalu terngiang-ngiang Dalam Benak saya Itu Seseorang yang Murni Dicintai oleh seluruh makhluk Yaitu Muhammad Muhammad pernah berpesan Satu Jadilah orang alim Nomor dua Kalau tidak bisa Nomor satu Jadi orang yang membaca Orang yang belajar Kalau tidak bisa Jadi orang yang mendengarkan Kalau tidak bisa Jadi orang yang mencintai Mukhibin Dan pesan nabi yang paling Paling saya kenang adalah Jangan pernah jadi orang yang nomor lima Pasti celaka Sudah tidak alim Tidak membaca Tidak mendengar Dan tidak mencintai Pasti celaka Jadi minimal semoga kita masuk dalam Pilihan satu Dua Tiga Dan empat Semoga orang-orang tuban Amin Tidak menjadi golongan orang yang nomor lima Amin Amin Terima kasih Amin itu golongan nomor satu Sampai selalu Dulu Ini sampai selesai Abut soalnya Abut soalnya Abut soalnya Artinya ya Disitulah Kemerdekaan dalam sebuah kesunian Kalau P Masuk aku Masuk aku nyimpul Kayak Nyimpul Gila Ya intinya Kalau Saya lebih Ini ya Lebih apa namanya Anti-tesa Dari Bang Ucit Artinya begini Kalau Saya ingin merdeka Ya Saya harus keluar dari Kesunian itu sendiri Kalau saya masuk dalam Ruang kesunian Disitu Saya tidak Merdeka Tetapi Yang merdeka adalah Podcast Cedek ini Open Your mind Tetap Kita open Your mind Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Anggilan Terima kasih telah menonton